Dalam pemirsa tujuh hari menjelang lebaran arus mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten juga mulai mengalami peningkatan. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Patricia Mappalie dan jurur kamera Yusuf Fajar langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Patricia, bagaimana suasana arus mudik lebaran di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Ya Eliza, ambil setujuh lebaran kami memantau memang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 1, 1A, 1B, dan 1C, kami memantau memang sudah ada peningkatan penumpang, peningkatan calon penumpang. Hal ini terlihat dari tadi juga ada sempat terjadi antrian panjang begitu untuk para penumpang memasuki ruangan untuk check-in atau untuk dropping bagasi. Dan penumpang-penumpang ini juga bukan hanya datang dari para pemudik begitu Eliza, namun juga sebagian adalah penumpang yang akan melakukan perjalanan untuk liburan begitu. Dan dari data yang kami terima sejauh ini, pada kemarin hari, H-8 begitu Eliza, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, tahun 2017, ada terjadi peningkatan begitu, yaitu untuk penumpang, kalau kita bandingkan dengan tahun 2017, ini meningkat sebanyak 15 persen untuk sampai dengan H-8 kemarin. Kemudian juga untuk keberangkatan pesawat, juga meningkat 1,57 persen dibandingkan dengan tahun kemarin atau tahun 2017. Dan untuk tahun 2018 ini, dari data yang kami terima, yang tadi terjadi peningkatan begitu, itu berasal dari penumpang begitu, yang melakukan keberangkatan maupun kedatangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, sebesar 156.500 untuk penerbangan domestik, dan untuk penerbangan internasional sebanyak 47.802, dan untuk pesawat datang maupun berangkat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sampai dengan H-8 kemarin untuk musim lebaran tahun ini, yaitu 1.027 pesawat datang maupun berangkat untuk penerbangan domestik, dan untuk penerbangan internasional itu sebanyak 265. Sementara dari untuk tujuan-tujuan dari para penumpang ini, biasanya pergi ke 10 Primadona begitu diantaranya adalah Denpasar, kemudian juga Surabaya, Makassar, Kuala Namu, dan juga Jogja. Sementara dari pihak Bandara sendiri memprediksikan bahwa puncak arus mudik lebaran di Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan terjadi pada besok hari, yaitu 9 Juni pada hari Sabtu dan juga hari Minggu di tanggal 10 Juni 2018. Dan sebelumnya juga dari pihak Bandara sendiri juga sudah memprediksikan bahwa tahun ini akan terjadi peningkatan penumpang sebanyak 3,6 juta untuk musim lebaran tahun ini. Dan ada sekitar 3.500 penerbangan tambahan yang disediakan untuk memfasilitasi lonjakan penumpang atau untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan terjadi atau kemungkinan terjadi pada musim lebaran tahun ini. Elisa? Baik, terima kasih Patricia untuk informasinya dari Bandara Soekarno-Hatta.